Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Bu Anissa pada Tatap Muka Jarak Jauh di hari Selasa yang penuh dengan bahagia ini. Untuk mengawali pembelajaran Tatap Muka Jarak Jauh, mari kita berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Sudah selesai ya. Berarti artinya kalian sudah siap menerima materi pembelajaran pada pagi hari ini. Kilas, Bu Anissa akan mengecek kembali karena ini materinya berkaitan tentang pendidikan agama yang tadi pagi tidak melakukan sholat subuh. Silahkan kalian tunjukkan tangan kalian. Kejujurannya, yang tadi pagi tidak melaksanakan sholat subuh, kecuali yang berhalangan. Ada beberapa anak yang menunjukkan tangan kalian. Ya, terima kasih buat kejujurannya. Tetapi, kalau kita sebagai orang yang beriman, kita harus melaksanakan sholat. kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah dan Al-Quran. keutamaan, Mbak. Melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam kitab Allah. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil. Kemudian ada kitab Al-Quran. Kita melanjutkan materi, yaitu tentang keutamaan Al-Quran. Kita sudah seringnya membaca Al-Quran, bahkan bisa dibilang setiap hari membaca Al-Quran. Pesannya Bu Anissa, kalian bacalah Al-Quran walaupun itu satu ayat dalam satu hari. Keutamaannya Al-Quran, yang pertama, keaslianya terjaga. Allah sudah menjaminnya. Dalam sejarah Al-Quran, terjaga melalui hafalan para sahabat. Kemudian dilanjutkan lagi dengan penulisan. Bahkan, sampai zaman sekarang pun, banyak sekali orang-orang yang menjadi hafid atau hafido. Orang-orang yang hafal dengan Al-Quran. Maka selalu terjaga kemurnianya. Maka selalu terjaga kemurnianya. Tidak ada yang bisa menggantikannya, ataupun merubah isi di dalamnya. Yang kedua, ditulis dan didokumentasikan dengan rapi. Kemudian dibukukan yang dilakukan melalui pengujian yang ketat dan mutawatir. Mutawatir itu diterima oleh semua pihak. Jadi tidak sembarang menulis. Bahkan, kalau zaman dulu, Al-Quran itu ditulis oleh para penghafal-penghafal Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran merupakan kitab yang universal, yang berlaku untuk semua umat manusia, bahkan alam semesta. Jadi Al-Quran itu tidak hanya menceritakan tentang kenabian. Tidak hanya menceritakan tentang kehidupan yang sekarang. Tidak hanya menceritakan tentang sejarah. Tidak hanya menceritakan tentang kehidupan di akhirat. Tetapi, di dalam Al-Quran itu sudah mencakup semuanya. Sudah ada tata cara beribadah. Sudah ada tentang sejarahnya para nabi, sejarahnya para sahabat. Kemudian penciptaan alam semesta. Ada juga tentang kehidupan yang akan datang. Balasan bagi orang-orang yang beriman akan mendapatkan surga. Kemudian, balasan bagi orang-orang yang mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan neraka. Itu sudah ada di dalam Al-Quran. Kalau kita sering membacanya, kemudian kita membaca artinya, maka kita akan tersentuh hatinya. Bahkan orang yang mendengarkannya pun itu mendapatkan pahala. Kemudian yang selanjutnya, Al-Quran mencakup seluruh aspek kehidupan. Yang tadi sudah Bu Anissa jelaskan, semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, Al-Quran memiliki gaya bahasa dan isi yang tak tertandingi. Mesti satu surat saja. Jadi bahasanya itu sangat indah. Tidak ada yang bisa menandinginya. Kemudian yang selanjutnya, Al-Quran merupakan sumber dari berbagai ilmu. Jadi segala ilmu itu ada di dalam Al-Quran. Ada ilmu sejarah, ada ilmu syariah, ada ilmu hal sahbah. Itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, Al-Quran merupakan kitab yang tersusun rapi dan terinci, tetapi tidak memiliki pertentangan di dalamnya. Jadi di dalam Al-Quran, itu tidak ada pertentangannya. Sampai di sini, buat materi, mencintai kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Selanjutnya, Bu Anissa akan melanjutkan materi berikutnya. Silahkan kalian silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 2-3. Sudah dibuka? Di situ, nanti kita akan mempelajari tentang minuman keras atau homer, kemudian berjudi dan juga pertengkaran. minuman keras di sini sudah sudah tidak asing lagi kita dengar di telinga kita. Banyak sekali anak muda zaman sekarang yang sudah mencicipi atau pernah meminum minuman keras. Minuman keras di sini, bukan air putih yang dibukukan kemudian menjadi keras. Tetapi, minuman keras di sini adalah segala bentuk minuman yang memabukan. minum homer itu haram hukumnya dan termasuk perbuatan yang kecil. Jangan sampai di antara kita mencicipi minuman seperti itu. Ada pun yang sudah pernah mencicipi, maka untuk segera bertobat, meminta ampunan kepada Allah SWT dan juga jangan mengulanginya lagi. Karena apa? Nanti kita akan menjelaskan tentang dampak negatif dari minuman-minuman keras, kemudian tentang kehidupannya, orang yang meminum minuman keras dan lain sebagainya. Dampak negatif minuman keras. dampak negatifnya itu tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain maupun lingkungan sekitar. Coba, Rania, putri di nasi, dampak bagi diri sendiri, silahkan dibaca. Menurut kamu apa? Dampak minuman keras bagi diri sendiri. Rania, bisa mendengar? coba Rania, dinyalakan kepikirnya. Coba, Rania, dampak minuman keras bagi diri sendiri. A, gangguan mental organik yang mengakibatkan perubahan perilaku. B, merusak daya ingatan. C, odemi otak atau pembekakan. D, gangguan jantung. Yang pertama ada, terima kasih. Yang pertama ada gangguan mental organik atau KMO yang mengakibatkan perubahan perilaku. Jadi perilaku si pemilum itu bisa berubah. Misalkan, pada perilaku fisiknya, biasanya matanya itu memerah. Kemudian jalannya tempoyongan atau lunglai. Kemudian, ada perasaannya. Perasaannya itu mudah tersinggung. Contohnya, misalkan Paijo. Paijo itu sedang meminum alkohol. Berarti dia mabuk. Ada temannya yang hanya memanggilnya. Maka dia itu mudah tersinggung. Bisa jadi dia marah. Kemudian perilakunya berubah-ubah. Yang kedua, merusak daya ingat. Apalagi buat remaja umur 17 sampai 19 tahun. Otak manusia itu kan masih mengalami perkembangan. Jadi, kalau orang yang suka minum-minuman keras, maka otaknya akan membeku. Tidak memiliki akal, pikiran yang sehat. Jangan sampai kita minum-minuman seperti itu. Kemudian, yang ketiga, ada odema otak atau pembengkakan dalam otak. Kemudian, yang selanjutnya, ada gangguan jantung. Mengkonsumsi minuman beralkohol, nanti minuman keras itu minuman yang mengandung alkohol. Apalagi kecanduan bisa mengakibatkan gangguan jantung. Di mana, lama-kelamaan jantung itu tidak akan berfungsi dengan baik. Akan menimbulkan berbagai banyak penyakit. Oleh karena itu, minuman keras itu sangat diharamkan. Next. Yang selanjutnya, brastinitis, kecanduan menyebabkan luka pada lambung. Jadi, lambungnya juga akan mengalami sakit luka. Karena apa? Karena di dalam alkohol itu ada etanol atau zat yang berbahaya. Kemudian, selanjutnya, ada paranoid. Pelaku seperti adanya bisikan-bisikan. Tetapi, bisikan-bisikan di sini bukan berarti bisikan yang positif. Bisikan di sini adalah bisikan yang negatif. biasanya cenderungnya pelaku itu dibisiki dengan rasa galu. Kemudian, ingin melupai orang lain. Mudah marah, mudah emosi. Tidak ada apa-apa langsung marah. Contohnya, seperti di jalan misalkan kalian menemukan orang yang sedang mabuk-mabukan. Kira-kira kalian pasti akan takut. Kemudian, orang tersebut mudah tersinggung. Ada orang yang menasihatinya, maka dia bisa marah, bisa ngamuk. Kemudian, yang terakhir adalah cirrhosis hati atau peradangan pada sel hati. Dari minuman keras itu, dampak negatifnya bagi diri kita sendiri itu adalah sangat berbahaya. Makanya, jangan sekali-kali kalian ikut-ikutan tren. Lah, jajal kayak kancane, melo, minum. Walaupun sedikit. Itu tidak boleh. Apalagi, zaman sekarang itu kan banyak sekali minuman keras yang dijual di toko-toko seperti Indomara dan lain sebagainya. Nah, itu kalian harus hati-hati. Harus dilihat kandungannya. Walaupun ada kandungan alkohol, maka kalian tidak boleh meminumnya. Walaupun itu tidak memabukan. Tetapi, berbahaya buat diri sendiri maupun orang lain. yang selanjutnya adalah dampak negatif bagi lingkungan. Orang mau depek, dewek, tetapi juga ada dampak negatif untuk lingkungan sekitarnya. Yang pertama, merusak keamanan dan keterdiban masyarakat. Orang yang suka mabuk-mabukan, kira-kira masyarakat pasti akan resah. Misalnya, ada tetangga kalian yang suka mabuk-mabukan, kalian pasti akan terancam, merasa tidak aman, merasa resah dengan adanya orang seperti itu. Kemudian adanya, yang kedua, merusak generasi bangsa. Kalau orang yang sudah mabuk-mabukan, itu merusak generasi bangsa. Karena tidak bisa berpikir jernih. Dan juga biasanya akan mengalami kecanduan. kemudian di sini akan membahas jenis-jenis minuman keras. Di sini Bu Anissa akan menggolongkan tiga macam minuman keras. Yang golongan pertama mengandung 1-5% alkohol. Pada minuman keras jenis ini, itu tidak memabukan, tetapi berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Ini yang banyak dijual di toko-toko terdekat. Jadi harus hati-hati. Aja, nyoba-nyoba. Karena nanti siapa itu kalian bisa akan merusak diri kalian untuk masa depan. Akan memalukan kedua orang tua kalian. Akan menjerumuskan kalian. Kemudian yang kedua, ada golongan B. 5-20% alkohol. Nah, di sini 5-20% itu sudah memabukan. Contohnya ada wine dan anggur. Kemudian yang ketiga, ada 20-45% alkohol. Di situ sudah ada beer, vodka, dan lain sebagainya. Jadi, orang yang minum itu, apalagi yang tidak terbiasa, maka bisa mengalami mabuk berat. Kalau misalnya orang yang mabuk, maka sudah tidak ada kesadaran. Nah, berkaitan dengan agama, kalau sudah tidak ada kesadaran, maka seolahnya tidak sah. Dan juga sudah tidak bisa berpikir jernih. Makanya, hati-hati ketika kalian memilih sesuatu. Aja asal jika tapi dilihat. Selanjutnya, hukum dan dasar minuman keras. Coba dibaca Aisyah Zulfan. Terdapat pada Quran Surat Anahal ayat 67. Coba dibaca Aisyah Zulfan. Aisyah Artinya Artinya coba dibaca Dari Al-Bara bin Azib sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah bersabda kehancuran dulu. Artinya itu yang ada war poin, Mbak. Oh. Bukan hadisnya, ya. Dan dari buah dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukan dan rezeki yang baik sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan Surah Anahal ayat 57. Ya, terima kasih. Dimatikan, silahkan Mbak. Pikirnya silahkan dimatikan. jadi di dalam Quran Surat Anahal ayat 67 sudah diterangkan bahwa dari buah kurma dan anggur kita itu dapat membuat minuman yang memabukan dan rezeki yang baik. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi yang memikirkannya. Jadi minuman beralkohol itu kan sebenarnya berasal dari karboniter kemudian bisa di fermentasi. jadi disitu menerangkan bahwa supaya kita lebih berhati-hati atau supaya kita memanfaatkan segala sesuatunya dengan baik. Next. Yang selanjutnya dalil yang kedua yaitu di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Coba dibaca Dwi Rahmatika Al-Baqarah terima kasih. Coba artinya di Rahmatika bisa dilihat di powerpoint kamu. Mereka bertanya kepadamu tentang kamar dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Terima kasih. Silahkan dimatikan kembali ketikernya. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Jadi tentang homer dan judi. Di situ dijelaskan bahwa keduanya itu terdapat dosa yang besar. Dilarang keras. Dan diantara keduanya itu ada manfaatnya. Tetapi lebih banyak maldorotnya. Atau lebih banyak hal-hal yang negatif. jadi tidak boleh. Next mbak. Seperti di dalam kalau ini hadisnya ya. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Allah melaknat homer orang yang meminumnya orang yang menuangkannya penjualnya pembelinya orang yang memerasnya orang yang mengambil hasil perakannya orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan. Jadi di situ diterangkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan homer atau minuman keras maka Allah sudah melarangkannya. Misalnya salah satu dari kalian memiliki teman atau tetangga kemudian tetangga kalian meminta tolong kepada kalian untuk membelikan homer maka kalian sudah mendapatkan dosa. Walaupun kalian tidak meminumnya tetapi kalian ada sangkut pautnya dengan itu maka kalian akan mendapatkan dosa. Orang yang menjualnya juga mendapatkan dosa. Orang yang mengantarkannya mendapatkan dosa. Orang yang mengambil hasil perasanya mendapatkan dosa. Segala sesuatu yang berhubungan dengan homer itu mendapatkan dosa. Jadi hati-hati jangan berargumen kan saya tidak minum saya hanya membelikan untuk teman saya. Itu tidak diperbolehkan. Sebisa mungkin jika ada teman kalian yang mengajak kalian untuk berbuat seperti itu maka kalian menasehatinya. Jangan sampai teman kalian itu terjerumus. Apalagi zaman sekarang harus berhati-hati di zaman sekarang itu kan banyak sekali. Orang-orang yang mengikuti gaya hidup. Gaya hidupnya mabuk-mabukan. Gaya hidupnya siang buat malam, malam buat siang. Itu juga tidak baik. Next book. Karena tadi kita sudah membahas tentang homer atau minuman keras, sekarang kita beralih tentang judi atau perjudian. Judi sendiri diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil satu pertandingan, permainan, atau kejadian yang dihasilkannya tidak dapat diduga sebelumnya. Jadi judi itu termasuk dilarang. Contoh kecilnya, misalkan kita totoan, itu tidak boleh, itu sudah termasuk judi. Contohnya lagi misalnya di dalam sekolah ada pertandingan popda antar SMP. Kemudian di antara kalian yang menang kira-kira SMP mengkong, misalnya menang, berarti misalnya si A bilang, si menang SMP 15, si B bilang, si menang SMP 20. Kalau misalnya si menang sapa oleh duit semenik, itu termasuk salah satu dari perbuatan judi. Makanya hati-hati, jangan kalian anggap itu perbuatan hanya main-main. Apalagi ketika kalian menonton sepak bola biasanya, kalian pasti akan, bukan pasti, tapi sering melakukan hal-hal yang seperti itu. jadi salahnya ada unsur-unsur perjudian. Unsur-unsur perjudian itu ada tiga. Yang pertama, permainan atau perlombaan. Jadi, permainan atau perlombaan itu adalah perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi, dilakukan semata-mata hanya untuk bersenang-menang atau waktu luang. Jadi, orang-orang misalnya kongko-kongko atau nongkrong-nongkrong kemudian icik-icik bilang, kita coba ngocok kartu. Kemudian yang menang nanti mendapatkan ini. Nah, itu termasuk dalam perjudian. Jadi, tidak boleh dilakukan dilakukan. Bisa jadi bukan pemainnya. Misalnya, dalam suatu perlombaan sepak bola yang pengtelan itu bukan pemainnya, tetapi penontonnya. Nah, itu juga tidak boleh. Itu juga termasuk dalam perjudian. Kemudian, unsur yang kedua ada untung-untungan. Jadi, artinya itu memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih benar digantungkan kepada unsur kebetulan atau untung-untungan. Faktor pemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepentaran seorang pemain yang sudah sangat terbiasa. Jadi, sebenarnya kalau judi itu misalnya di sini, misalnya togel, main togel. Nah, itu kan ada rumusnya. Orang yang sudah memiliki nomor, nanti bisa menang. Nah, itu sebenarnya ada rumusnya. Tetapi, itu tidak boleh. Itu ada untung-untungan dan menjadikan kita tidak bersyukur. Yang ketiga, adanya taruhan. Dalam permainan atau perlombaan ini adanya taruhan yang dipasarkan oleh para pihak pemain. Coba videonya dinyalakan saya ingin melihat wajah kalian yang cantik dan ganteng maksimal. Yang Mbak Alfina Rahardian, silakan dinyalakan video. Saya ingin melihat wajah kalian yang sudah berseri-seri karton dan ganteng. Arasti Rahmat Wahana Tata, silakan dinyalakan videonya. Karena sudah ada unsur-unsurnya maka ada jenis-jenisnya juga. Jenis-jenis perjudian itu ada beberapa. Yang pertama, perjudian terkait dengan kebiasaan atau contohnya di sini ada adu ayam. Biasanya orang-orang ngadu ayam antara ayamnya si A dan ayamnya si B. padahal itu sangat dilarang. Kemudian ada juga tentang perlombaan bukan perlombaan tetapi misalnya adu sapi itu juga ada. Itu yang sering atau yang biasa dilakukan. Cari pak silakan dinyalakan videonya. Kemudian yang kedua, ada perjudian di kasino. Perjudian dikasih itu ada banyak contohnya super ping pong. Itu contoh perjudiannya. Kemudian yang ketiga, perjudian di tempat keramaian. Perjudian di tempat keramaian ini contohnya adalah lempar uang, pancingan. Itu contoh-contoh perjudian. silakan kalian nyalakan videonya. Yang belum menyalakan videonya, silakan videonya dinyalakan. videonya. Lutfian Andika Dwi Selanjutnya, dampak negatif judi. Yang pertama, membudayakan kemahalasan. karena apa? Orang yang berjudi itu biasanya orang yang bermalas-malas. Ngeteni nomere metu. Nah, itu tidak boleh. Kalau kita bermalas-malas, maka kita tidak akan mendapatkan apapun. Kemudian yang kedua, keretakan dalam rumah tanggan. Contohnya, bapaknya suka bermain judi. Kira-kira pasti ibu dan anak-anaknya tidak setuju. kemudian akan mengalami keretakan. Jadi, adanya debat, adanya gelut terus. Yang ketiga, putus sekolah. Orang yang berjudi itu juga bisa mengakibatkan putusnya sekolah atau putusnya pendidikan. Karena mereka itu sudah asik dengan dunia, yaitu dunia perjudian. Sehingga sesuatu yang tidak pasti. Hanya ada untung keuntungan. Bisa jadi salah satu. Di antara itu, ada yang hanya diakali atau dirijiki kancani. Yang keempat, mengakibatkan kemiskinan. Karena biasanya orang yang berjudi itu sudah tidak hidup. Mereka bisa saja memberikan harta mereka untuk judi. Di dalam pikiran mereka, mereka akan mendapatkan yang lebih banyak. tetapi tidak taunya dia itu tidak dapat nomernya atau tidak sesuai dengan nomernya. Maka akan menyebabkan kemiskinan. Yang kelima, adanya tindak kejahatan. Orang yang berjudi itu kan orang yang tidak mengingat kepada Allah SWT. Jadi, bisa saja melakukan tindak kejahatan. Misalnya, si A itu menang judi, si B kalah. si B karena merasa iri, bisa jadi berbuat yang semena-mena terhadap si A. Hukum berjudi itu terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Coba dibaca Panji Begas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal lazina amanu innama al-khomru wal-maisiru wal-awso wal-aslam ridzum min amali min amali syaitani wasdanibu la'allakum doli ya artinya silahkan. Panji Begas. Belum muncul Bu. Artinya Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum homer berjudi berkorban untuk berhala mengguni nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Terima kasih. Silahkan dimatikan kembali speaker-nya. Itu didapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Di buku pakat kalian sudah ada orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum homer berjudi berkorban untuk berhala mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Coba kalian perhatikan perhatikan untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kita akan lanjut pertemuan yang akan datang. Silahkan untuk tugasnya nanti Bu Anissa akan kirim melalui WhatsApp dan yang belum mengirimkan pada pertemuan minggu kemarin silahkan dikirimkan. Cukup sekian dari Bu Anissa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mendengar suara saya? Coba yang mendengar lambaikan tangannya. Anak-anak mendengar? Alhamdulillah. Suara saya masuk ya, terdengar ya. Terima kasih. Anak-anak selamat terjumpa lagi dengan pelajaran IPS yang menjadi tugas saya dan Pak Martinez. Anak-anak ini yang pertemuan yang ketiga. Ini yang pertemuan yang ketiga, kita masih membahas tentang ASEAN. Pertemuan yang kedua kemarin, kita membahas letak ASEAN, letak geografis, letak astronomis, dan letak geologis. Saya berharap anak-anak tiga lini anak-anak matang. Karena di SD dibahas, di SMB kelas 7 dibahas, kelas 8 diulangi lagi, di kelas 9 anda akan dibahas lagi, di SMA pun berulang-ulang dibahas. Tolong dipahami, minimal Indonesia, yang secara umum menyeluruh Asia Tenggara. Letak geografisnya, letak geologis, dan letak astronomis. Saya mengulangi sekelas anak-anak. Yang pertama, letak geografis. Letak geografis bisa dilihat dengan mudah di peta itu. Terletak di antara dua benua, di antara dua samudera. Antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Terletak di antara dua samudera. Di sebelah timur sana ada samudera Atlantik, Pasifik. Kemudian di sebelah selatan ada samudera Hindia. Jadi selatan dan barat wilayah kita, wilayah Indonesia, termasuk wilayah ASEAN. Itu samudera Hindia. Jadi samudera Hindia di sebelah barat, Sumatera sampai ke selatan sana. selatan Jawa kok memanjang dari timur ke barat. Itu samudera Hindia. Kemudian di wilayah timur kita, sebelah timur sana, ke timur terus sampai ketemu Amerika. Nanti kalau ke timur terus kan muncul dari barat. Itu samudera Pasifik. Terletak di antara dua samudera, samudera Hindia dan samudera Pasifik. Itu letak geografis. dan yang kedua, letak astronomis. Letak astronomis Indonesia dilihat dari garis lintang utara-selatan. Ke utaranya enam derajat lintang utara. Ke selatan sebelas derajat lintang selatan. Nolnya dari garis lini nol derajat itu garis katulis tiwa. Garis lintang ini anak-anak berdampak pada iklim. Ini anak harus pegang. Iklim minimal pahami satu, iklim tropis. Iklim tropis itu posisinya dari garis katulis tiwa ke utara 23,5 derajat lintang utara. Itu tropis semua. Kemudian ke selatan juga sama 23,5 derajat lintang selatan. Wilayah itulah tropis dari utara sana 23,5 derajat lintang utara ke selatan terus sampai katulis tiwa ke selatan lagi sampai 23,5 derajat lintang selatan. Itulah wilayah tropis. Anak-anak pegang ini maka akan mudah nanti memahami berikutnya. Setelah itu subtropis. Kita Indonesia ke utaranya hanya sampai angka 6 berarti tropis semua. Ke selatan sampai angka 11 berarti tropis wilayah kita tropis semuanya tidak ada yang subtropis. Namun ASEAN Asia Tenggara yang paling utara Myanmar sampai titik 28 derajat lintang utara. 28 derajat lintang utara. artinya ada lebih dari 23,5 derajat lintang utara. Maka wilayah Asia Tenggara itu sebagian ada subtropis. Sebagian kecil ada subtropis. Karena ada yang di atas 23,5 derajat. Ini letak astronomis ditinju dari garis lintang. Kemudian ditinju dari garis bujur anak-anak berdampak pada wilayah kita dibagi menjadi tiga daerah waktu. Karena satu bujur itu selisih empat menit. Satu bujur selisih empat menit ya anak-anak. Maka kalau 15 bujur selisih enam puluh menit. Nah, kita dari titik paling barat 95 bujur timur paling barat 95 bujur timur. Artinya di belahan bumi timur. Ke timur terus sampai 141 bujur timur. Maka panjangnya 46. 46. 15 itu 60 menit. 15 kali tiga 45 selisih sisa satu. Maka kita dibagi menjadi tiga daerah waktu. Sekali lagi dari letak astronomis dampaknya ada dua yang pertama Indonesia beriklim tropis. Yang kedua wilayah Indonesia dibagi menjadi tiga daerah waktu. Yang ketiga letak geologis. Letak geologis. Anak-anak pahami matang bahwa kita berada dalam dua jalur pegunungan yaitu sirkum pasifik dan sirkum mediterania yang lalu sudah kita bahas. Sirkum pasifik dan sirkum mediterania. Lebih mudahnya kita lihat petanya. Sebelum memasuki materi ketiga ini anak-anak Pak Guru mengingatkan dulu materi yang lalu sudah kita bahas. ini wilayah kita dari jalur barat ini deretan pegunungan sirkum mediterania. Sirkum mediterania terbelah menjadi dua jalur. Yang pertama jalur luar. Jalur luar melalui jalur laut di sepanjang selatan pulau Sumatera terus selatan pulau Jawa terus ke timur terus. Ini jalur luar. Ini sirkum mediterania jalur luar. Kemudian jalur dalam melalui daratan Sumatera terus ke sini masuk ke Jawa ke timur terus nanti sampai ke Maluku jalur mediterania jalur luar dan jalur dalam. Kemudian sirkum pasifik namanya sirkum pasifik maka dari pasifik dasar samudera pasifik ada deretan pegunungan memasuki ke wilayah kita ini dari Sulawesi terus ke timur ya ke timur sampai ke Irian dan ke Halmahera dua jalur pegunungan dari sirkum pasifik dan sirkum mediterania ini bertemu di daerah Maluku maka dampaknya daerah Maluku ini adalah daerah yang paling labil dari dampak dari letak geologis kita salah satunya yang paling menonjol adalah kita menjadi daerah yang labil banyak gunung rawan bencana ini pembahasan materi minggu yang lalu sekarang kita lanjutkan masih ASEAN namun kita pada interaksi antar negara-negara ASEAN ada tiga hal yang akan kita bahas dalam pertemuan ini yang pertama faktor pendorong dan penghambat mengapa terbentuk ASEAN faktor pendorong dan penghambat kemudian bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dan pengaruh kerjasama ASEAN di berbagai bidang jadi mengapa kita kerjasama yang mendorong apa yang menghambat apa kemudian bentuk-bentuk kerjasama seperti apa ada hasil apa tidak atau pengaruhnya apa dari kerjasama ASEAN tadi tiga hal ini yang akan kita bahas karena waktunya sangat singkat maka kita bercepat dan Pak Guru tidak bisa menjelaskan luas perbagian maksud yang pertama faktor pendorong faktor pendorong terbentuknya kerjasama ASEAN dua hal anak-anak mengapa terbentuk kerjasama ASEAN satu karena kesamaan dan perbedaan sumber daya alam kesamaan dan perbedaan sumber daya alam yang dua kesamaan dan perbedaan wilayah dua hal inilah yang mendorong terbentuknya kerjasama ASEAN kesamaan dan perbedaan sumber daya alam mengapa bisa mendorong kesamaan dari yang sama itu maka ada keinginan untuk menjaga stabilitas harga kesamaan sumber daya alam lebih mudahnya hasilnya sama hasilnya sama dari hasil yang sama ini maka sesama negara ASEAN berupaya bagaimana cara mempertahankan harga hasil alam itu stabil tidak mengalami penurunan yang tajam contoh sederhana kita di panjang negara ada beberapa daerah yang menghasilkan salak para petani salak kita lihat membawa salaknya ke Jakarta salak dari Karangkobar salak dari Sigaluh mereka bawa ke Jakarta karena sama barang dagangannya dari sumber daya alam yang sama maka mereka kerjasama daripada membawa sendirian satu truk tidak penuh mereka bersama ditangani bersama diperkesamanilah berdampak pada kerjasama untuk menjaga stabilitas harga kemudian perbedaan sumber daya alam juga mendorong terbentuknya kerjasama mengapa dengan perbedaan sumber daya alam mudahnya beda hasil beda hasil apa dampak dari beda hasil kita saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan contoh lebih sederhana orang pantai dan orang gunung orang pantai sangat membutuhkan hasil-hasil dari pegunungan orang pegunungan juga sangat membutuhkan ikan laut maka mereka dari perbedaan sumber daya alam itu mereka saling membutuhkan kerjasama itu untuk memenuhi kebutuhan kita Indonesia dengan Jepang misalnya Jepang banyak hasil industri yang kita pakai kita membutuhkan Jepang juga butuh kita besi-besi bekas dibutuhkan oleh Jepang produksi-produksi mobil mewah kita butuhkan perbedaan yang dimiliki inilah saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan jadi sekali lagi faktor pendorong terbentuknya kerjasama asian satu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam yang kedua kesamaan dan perbedaan wilayah kesamaan dan perbedaan wilayah kesamaan apa maksudnya untuk menjaga stabilitas dan keamanan untuk menjaga stabilitas dan keamanan sama-sama di Asia Tenggara maka sama-sama bagaimana menjaga agar wilayah Asia Tenggara ini menjadi lebih aman sama-sama di Asia Tenggara inilah kesamaan dan perbedaan wilayah atau lebih mudah dengan bahasa kita contoh kalau di wilayah kita di Jakarta sana ada persatuan Ika Barata ikatan keluarga banjar negara di Jakarta walaupun di Jakarta mereka bersatu sama-sama daerahnya berasal dari banjar negara Ika Barata masa dulu VOC VOC itu persatuan pedagang Belanda mereka datang ke wilayah timur ke India ke Indonesia itu sendiri-sendiri dalam kelompoknya masing-masing namun setelah ketemu di wilayah Indonesia di Nusantara mereka baru berkenalan merasa sama-sama dari Eropa sama-sama dari Belanda mereka bersatu jadi kesamaan dan perbedaan wilayah inilah mendorong kerjasama kemudian lagi faktor pendorong terbentuknya ASEAN kesamaan dan perbedaan sumber daya alam kesamaan dan perbedaan wilayah faktor menghambat ada empat hal yang menghambat terbentuknya kerjasama satu perbedaan ideologi perbedaan ideologi negara yang sangat religius tidak mudah untuk kerjasama dengan negara yang ideologinya anti-agama contoh yang paling sederhana itu kalian juga demikian kalian yang sangat rajin belajar tentu tidak mudah akan lebih suka kalau bekerja membentuk akrab dengan temannya yang sama-sama rajin ini di kehidupan kita demikian perbedaan ideologi itu akan menghambat kemudian konflik dan peperangan tentu saja kita tidak mau kerjasama dengan negara lain yang sedang terjadi peperangan baik peperangan antar negara maupun peperangan internal kita akan membangun suatu bisnis misalnya di negara yang tidak aman maka kita tidak akan sanggup jadi konflik dan peperangan sangat menghambat terjadinya kerjasama kemudian kebijakan protektif ini anak-anak yang perlu pahami protektif proteksi itu perlindungan kebijakan pemerintah menerapkan protektif apa maksudnya melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya yang saing misalnya tidak menerima impor barang tertentu misalnya tulis contohnya hasil pertanian kita tidak menerima impor maka akan menghambat kerjasama dengan negara pengekspor negara tetangga akan menjualkan negara kita produk tertentu sementara kita menerapkan kebijakan protektif tidak tidak menerima impor barang itu mengapa kebijakan yang diterapang untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing maksudnya apa maksudnya anak-anak mengapa suatu negara tidak menerima impor karena di dalam negara itu ada produksi barang itu contoh kita tidak menerima impor beras misalnya sebab kalau kita menerima impor beras dampaknya beras-beras hasil kita tidak laku akan menurunkan daya saing makanya kebijakan protektif itu untuk melindungi kepentingan dalam negeri meningkatkan daya saing maksudnya ini kalau ini diterapkan oleh berbagai negara maka akan menghambat menghambat kerjasama antar negara ada negara tertentu ingin mengekspor ingin memasukkan barangnya ke negara lain negara lain menolak kebijakan protektif itu maksudnya kemudian perbedaan kepentingan tiap negara ini mudah dipahami tidak perlu saya jelaskan sekali lagi faktor penghambatnya perbedaan ideologi konflik dan peperangan kebijakan protektif dan perbedaan kepentingan tiap negara Alhamdulillah dua bagian faktor pendorong dan penghambat itu tema pertama sudah kami sasikan tidak mudah memang anak-anak langsung memahami langsung tapi saya minta nanti diperdalam dengan membaca buku paket dan sumber-sumber yang lain materi materi yang kedua subtama yang kedua bentuk-bentuk kerjasama lagi tadi kami sampaikan tiga yang akan kita bahas pendorong penghambat bentuk-bentuk kerjasama dan nanti yang ketiga adalah pengaruhnya bentuk kerjasama asian apa saja ada tiga bidang anak-anak yang pertama bidang sosial dan budaya bidang sosial dan budaya yang kedua bidang politik dan keamanan ketiga bidang pendidikan ada tiga bentuk kerjasama asian nanti kita lihat wujudnya bentuk-bentuk realnya seperti apa di masing-masing bidang itu bentuk-bentuknya ada tiga bidang sosial dan budaya politik keamanan dan bidang pendidikan kita lihat satu ke satu kerjasama bidang sosial budaya sepontan anak-anak kata sosial itu kan membantu terlintas pada kita itu kita bicara sosial yang sepontan ada di pikiran kita kan membantu sehingga kerjasama bidang sosial budaya itu apa dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama jadi saling membantu agar rukun agar maju bersama yang mengelola COSD Komite on Social Development yang mengelola ini ini adalah lembaga di Asia Tenggara yang lembaga ini menangani kegiatan sosial budaya di Asia Tenggara bentuknya seperti apa membantu wanita dan pemuda apa maksudnya meningkatkan keterampilan wanita meningkatkan keterampilan pemuda agar tumbuh pemuda-pemuda kreatif pemuda-pemuda produktif pengembangan sumber daya manusia jadi kegiatan sosial budaya itu ke arah meningkatkan kesejahteraan maka bentuk-bentuknya ini program peningkatan kesehatan perutakan budaya dan seni ini budayanya pesta olahraga pesta olahraga lima tahunan ini termasuk bidang sosial budaya walaupun yang dominan nampak itu adalah persaingan meraih kejuaraan namun sesungguhnya pesta olahraga itu pada awalnya dilaksanakan dalam rangka membentuk kebersamaan kerukunan kebersamaan sebenarnya walaupun sekarang yang dominan itu rivalitas persaingan di antar negara ini bentuk kerjasama dalam bidang sosial budaya sekali lagi anak-anak ditangani oleh komite on social development bentuknya kearah bagaimana meningkatkan SDM mengembangkan SDM membantu para wanita agar terampil bisa memiliki penghasilan membantu para pemuda agar meningkat peningkatan kesehatan pertukaran budaya dan seni dan pesta olahraga ini adalah bidang sosial budaya kita lanjutkan bidang politik dan keamanan sepontan anak-anak kita bicara politik dan keamanan kalau tadi sosial budaya maka yang muncul sepontan membantu kebersamaan sekarang politik dan keamanan dilaksanakan untuk menciptakan keamanan stabilitas dan perdamaian di wilayah ASEAN maka yang disepakati Yofan apa itu zona of peace free and neutrality daerah peace damai bebas dan netral disepakati bagaimana wilayah Asia Tenggara itu damai bebas dan netral kawasan bebas nuklir maksudnya tidak ada perang nuklir di wilayah Asia Tenggara inilah sehingga politik dan keamanan narahnya ke sana bagaimana membawa Asia Tenggara itu aman damai contohnya bentuk kegiatannya traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana ini ada kasus-kasus pidana kita kerjasama bagaimana penanganannya konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme ada terorisme di negara di wilayah ASEAN ditangani bersama-sama jadi terpakat di Asia Tenggara bagaimana penanganan teroris ini ditangani bersama-sama dan pertemuan Menteri Pertahanan ini dalam rangka kerjasama bagaimana Asia Tenggara wilayah yang aman penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan di Laut Cina Selatan ini menjadi daerah sengketa nanti akan kita lihat ke tema berikutnya sengketa di wilayah ini ada banyak yang memperebutkan pulau-pulau kecil di sini ditangani bersama-sama yang rebutan juga negara-negara Asia Tenggara maka bagaimana kita damikan itu arahnya bidang politik dan keamanan pemberantasan kejahatan lintas negara artinya ketika ada penjahat dari negara tertentu melarikan diri ke negara lain maka kerjasama bagaimana menangkap memproses penjahat itu kerjasama bidang hukum migrasi dan konsular ini fokusnya anak-anak sekali lagi politik dan keamanan fokusnya job fund bagaimana Asia Tenggara aman bebas dan netral aman segera kejahatan baik oleh terorisme oleh penjahat-penjahat lain kita tidak terjadi itu kalau terjadi ditangani bersama netral tidak terlibat dalam pertempuran-pertempuran antar negara politik dan keamanan kemudian berikutnya ini kerjasama bidang pendidikan bidang pendidikan anak-anak sepontan kata pendidikan seperti di sekolah kita itu penyelenggara pendidikan ACT ACT itu kalau di wilayah kita di Indonesia PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia ini persatuan guru di Asia Tenggara ACT ASEAN Council of Teachers ini mirip kita PGRI di Persatuan Guru Republik Indonesia ini Persatuan Guru ASEAN punya ACT kemudian yang kedua penawaran biasiswa pendidikan banyak anak-anak yang kuliah ke negara lain sekolah ke negara lain mendapat biasiswa baik biasiswa dari negara sendiri maupun dari negara asal ini penawaran termasuk Indonesia menawarkan biasiswa kepada pemuda-pemuda negara asing dan juga banyak tawaran biasiswa untuk anak-anak Indonesia untuk belajar di negara lain yang ketiga pemanfaatan dana biasiswa ASEAN apa maksudnya ASEAN Jepang ini maksudnya ASEAN Jepang banyak anak-anak nanti bisa mempersiapkan diri banyak pemuda Indonesia yang melanjutkan sekolah melanjutkan kuliah di Jepang dengan biasiswa Indonesia dan biasiswa Jepang jadi pemerintah Jepang sana memberi biasiswa digratiskan dicukupi biaya pendidikannya termasuk biaya hidupnya hidup di Jepang sana biasiswa dari Jepang kemudian ada pula yang belajar di Jepang namun biasiswa dari pemerintah Indonesia pemanfaatan dana biasiswa ASEAN Jepang jadi pemuda-pemuda ASEAN Asia Tenggara belajar ke Jepang dengan dibiayai dari Jepang dan juga dibiayai dari pemerintah negara masing-masing kemudian yang keempat yang terakhir bidang pendidikan kita sering mengadakan OSN ada pula Olimpiade Seng Tingkat ASEAN tingkat ASEAN anak-anak kalau bisa menembus ini akan sangat mudah nanti untuk melanjutkan memilih perguruan tinggi dari SMP sudah bisa tembus OSN-nya tingkat nasional itu sudah prestis sekali masuk ke WSMA bisa memilih saya Indonesia apalagi kalau bisa nembus lolos masuk ke tingkat ASEAN menjadi peserta saja tidak juara apalagi kalau juara menjadi peringkat 1, 2, 3 maka akan sangat mempermudah meraih masa depan yang cerah ini anak-anak kerjasama di bidang pendidikan sekali lagi saya ulangi ada persatuan guru ASEAN ACT kemudian penawaran biasiswa pendidikan kemudian pemanfaatan dana biasiswa ASEAN Jepang dan olimpiade sain tingkat ASEAN ada 4 contoh bentuk kerjasama di bidang pendidikan materi sub yang kedua selesai sudah yang pertama pendorong dan penghambat yang kedua bentuk-bentuk yang ketiga kita memasuki ke pengaruh pengaruh kerjasama ASEAN di berbagai bidang di berbagai bidang anak-anak pengaruh kerjasama ASEAN di berbagai bidang yang pertama bidang ekonomi apa dampaknya kerjasama ASEAN tadi yang pertama di bidang ekonomi itu di Asia Tenggara dibentuk Pasar Tunggal ASEAN namanya MEA masyarakat ekonomi ASEAN masyarakat ekonomi ASEAN MEA harus pahami konsep dasar ini karena nanti dibahas berulang-ulang pula di SMA MEA itu masyarakat ekonomi ASEAN pasar tunggal apa maksudnya apa tujuannya tujuannya agar daya saing ASEAN itu meningkat daya saing ASEAN meningkat bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing sekali lagi pasar bebas ASEAN itu tujuannya agar daya saing ASEAN meningkat bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing maksudnya apa anak-anak pasar bebas ASEAN pasar lebih mudahnya kita bisa membeli barang dari negara mana dari negara manapun di Asia Tenggara ini kita bisa menjual barang ke negara manapun di Asia Tenggara ini termasuk tenaga kerjanya kita bisa bekerja di negara lain dan negara-negara tetangga tenaga kerjanya bisa dengan mudah masuk ke wilayah kita pasar bebas ini kita ketahui anak-anak biaya masuk barang ke negara lain itu 100% bahkan ada yang 200% contoh motor dari Jepang kalau harga di Jepang sana 5 juta misalnya maka untuk biaya masuknya juga 5 juta sehingga kalau dijual 10 juta di Indonesia itu belum untung jadi barang ya misalnya mobil harga 50 juta biaya masuknya 100% juga 50 juta maka kalau dijual 100 juta itu belum untung itu kalau tidak pasar bebas nah dengan pasar bebas ini dengan pasar tunggal dengan mea ini maka kita bebas barang-barang kita dijual ke negara tetangga di wilayah Asia Tenggara ini tanpa biaya masuk tadi kenapa dilaksanakan demikian agar daya saing barang-barang produk Asia Tenggara itu meningkat bisa menyaingi Tiongkok dan India karena kita kenalan anak-anak di wilayah Asia Tenggara ini sangat dominan barang-barang produk Tiongkok dan barang-barang produk India sangat dominan maka dengan mea bagaimana negara-negara Asia Tenggara ini bisa meningkatkan daya saingnya nah apa kelebihan dan kelemahannya anak-anak dengan kita bebas menjual membeli barang dari negara lain kita bisa bebas bekerja ke negara lain tenaga kerja asing juga mudah masuk ke wilayah kita apa kelemahan dan kelebihannya anak-anak kelebihannya kalau kita berkualitas kita bisa dengan mudah tidak hanya di wilayah sendiri ke negara lain pun kita bisa mudah mencari pekerjaan kalau kita memiliki keterampilan yang tinggi demikian pula barang kalau barang produk kita itu sangat berkualitas sangat layak jangankan di negara sendiri dijual ke negara lain pun akan mudah itu kelebihannya nah kelemahannya apa sebaliknya kalau barang-barang produk kita itu tidak berkualitas jangankan dijual ke negara lain di wilayah sendiri pun tidak diminati oleh orang-orang kita orang-orang kita lebih suka membeli barang produk dari luar negeri karena kalau barang-barang produk kita tidak berkualitas jadi kelemahan kelebihannya demikian maka solusinya bagaimana solusinya adalah meningkatkan keterampilan pemampuan sumber daya manusia ditingkatkan pendidikannya ditingkatkan meningkatkan kualitas produk barang-barannya itu kelemahan dan kelembihannya pengaruh kerjasama ASEAN di bidang ekonomi membentuk pasar tunggal ASEAN MIA kita lanjutkan paruh di bidang sosial di bidang sosial kemudian anak-anak ketika mendengar kata sosial yang dominan dalam pikiran kita apa membantu meringankan orang lain tahun 2015 ada pengungsi warga Myanmar yang dikenal dengan nama Panusia Prahu manusia Prahu mengapa mereka mengungsi terjadi konflik di wilayahnya dimana-manakan ada konflik itu ya ini salah satu contohnya warga Myanmar manusia Prahu disebut manusia Prahu karena mereka mengungsi dengan Prahu kemudian membanjiri maksudnya mereka berada di lautan Malaysia Thailand dan Indonesia kehadiran mereka berpengaruh terhadap dinamika kependudukan artinya jumlah penduduk akan meningkat bagi yang kedatangan berkurang bagi yang ditinggalkan berpengaruh terhadap dinamika kependudukan ini menimbulkan interaksi sosial berupa simpati dan empati simpati dan empati siapa? satu simpati empati dari masyarakat yang kedatangan mereka sosialnya tumbuh kasihan terus menolong mencukupi juga interaksi sosial diantara para pengungsi mereka sesama pengungsi mereka kemudian saling simpati saling bekerjasama saling mengasihi saling memberi kerjasama dalam bidang sosial jadi kata sosial yang sepontan muncul dalam kita adalah membantu yang pernah terjadi tertulis dalam sejarah pengungsian manusia perahu tahun 2015 ke beberapa wilayah laut di Malaysia Thailand dan Indonesia itu bidang sosial kita lanjutkan kita lanjutkan ke bidang politik maaf bidang budaya dulu bidang budaya kerjasama ASEAN di bidang budaya apa pengaruhnya yang pertama festival budaya ASEAN FBA FBA ini dilaksanakan sudah beberapa kali ini sebagai festival memperkenalkan budaya kota budaya wilayah masing-masing bagi kita waktu itu dilaksanakan di Purwakarta Jawa Barat ini sebagai cara mendapat devisa dari sektor pariwisata mendapat devisa devisa itu anak-anak tahu ya sudah dibahas di berbagai di PS ada di PKN ada mendapatkan devisa dari sektor pariwisata festival budaya ASEAN yang pertama dilaksanakan 2013 di Purwakarta kita menampilkan budaya-budaya berbagai seni yang disajikan maka dengan cara ini akan menarik orang-orang asing tertarik pada wilayah kita sehingga tumbuh mereka ingin datang maka devisa akan masuk ke negara kita dan yang kedua perkembangan budaya serumpun ini pernah dilaksanakan di prakarsel Indonesia Malaysia dan Brunei perkembangan budaya serumpun mereka merasa membangkitkan satu rumpun satu budaya maka bagaimana bekerjasama tidak konflik karena satu rumpun budaya serumpun kemudian industri musik anak-anak industri musik mengenal industri musik di berbagai negara karena anak-anak Indonesia itu terkenal dangdut begitu mendengar dangdut negara-negara tetangga kita itu memudahnya sudah terpaham seperti kita oh ini dangdut dari Indonesia anak-anak juga bisa karena kalau mendengar dangdut musik dari oh ini musik dari India yang bisa membedakan sudah habis waktunya saya percepat bidang politik waktu sudah habis namun masih dua slide saya lanjirkan sedikit anak-anak pengaruh bidang politik ada sengketa perbatasan ada perlindungan pekerja migran migran sengketa perbatasan wilayah satu kasus pulau Natuna pulau Natuna jadi rebutan jadi rebutan di kemudian kasus pulosi padan dan ligitan ini rebutan Indonesia Malaysia pulosi padan dan ligitan itu di sebelah timur Sarawak Kalimantan bagi pelajaran bagi kita anak-anak pulosi padan ligitan yang awalnya milik Indonesia diklaim oleh Malaysia dan akhirnya PBB memutuskan bahwa sipadan dan ligitan ini menjadi milik Malaysia karena dengan data-data yang awalnya milik Indonesia namun tidak tidak terurus tidak terurus tidak terurus menjadi pelajaran bagi kita anak-anak bagaimana mengelola negara jangan sampai ada wilayah yang terlantarkan kasus-kasus ini anak-anak silahkan dibaca di buku paket saya lihat di alaman 52 53 anak-anak nanti bisa mempelajari kasus-kasus ini lebih detail ini ada kasus Natuna sekarang sudah tidak terbahas akhirnya dulu sempat diklaim ini oleh Tiongkok sehingga terjadi sengketa Tiongkok Indonesia namun akhirnya telah diproses oleh PBB dibiarkan akhirnya selesai sendiri Tiongkok juga sudah tidak mengklaim lagi namun ketika Malaysia mengklaim ternyata kita kalah si padan dan ikitan yang semula miliki Indonesia hilang kasus puluhan sepratle ini juga jadi sengketa Vietnam Filipina Tiongkok ini kuil di tempat perbatasan antara Myanmar dan sebelah timurnya anak-anak tahu lihat nanti Thailand Kamboja nah ini yang dekat dengan kita ini Singapura dan Malaysia berebut pulau kecil rangka ini pulau yang sangat kecil ini jadi rebutan namun akhirnya menjadi dimenangkan oleh Singapura ini kasus-kasus ini bisa selesai karena kerja sama ASEAN seandainya ASEAN itu tidak terbentuk mereka akan konflik rebutan ini mungkin bisa minta tolong masing-masing minta tolong negara lain sehingga terjadi perang besar namun Alhamdulillah karena dengan terbentuk ASEAN kerjasama di bidang politik kasus-kasus ini dapat diselesaikan dengan damai tidak ada yang terjadi pertempuran dalam penyelesaian kasus ini tidak ada yang memakan korban peperangan antar negara ini agaknya dilaksanakan dengan musyawrah perlindungan pekerja migran maksudnya pekerja yang dari negara satu ke negara lain pindah-pindah maka ini diberikan perlindungan yang bentuknya bagaimana upah mereka agar standar bagaimana keamanan mereka bagaimana cara menggaji mereka pelindungan hukumnya dan lain-lain agar pekerja yang pindah-pindah yang migran migrasi dari satu negara-negara lain ini didominasi oleh remaja wanita jadi pekerja-pekerja pindah-pindah ke berbagai negara maka ASEAN menangani agar mereka itu kesejahteraannya itu terjaga dengan baik gajinya standar pelindungan hukumnya keamanannya dan lain-lain anak-anak itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini sekali lagi sudah kita bahas tiga poin satu faktor pendorong dan penghambat kerjasama ASEAN jadi bentuk-bentuknya yang tiga pengaruh kerjasama di bidang ASEAN tetap semangat anak-anak mohon jangan lab dulu ini akan dilanjutkan oleh Pak Martinus untuk informasi nanti nanti untuk bagaimana tugasnya nanti lewat BA pada akan disampaikan oleh di grup BA pelajaran kali ini kita akhirin anak-anak tetap semangat sampai jumpa lagi di minggu depan selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa